alhamdulillah ini masakanku sudah selesai ya teman-teman ini ada capcay terus juga ini ada telur dadar nah terakhir ada tempe goreng sebelum dilanjut ke videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua balik lagi dengan aku Bunda Saima Alhamdulillah di sore hari ini aku share kegiatan aku lagi ya teman-teman yuk temenin aku untuk unboxing biar kalian enggak penasaran ikutin terus ya sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah mengklik channel aku yang sudah mendukung channel aku yang sudah menonton kegiatan aku dari awal sampai akhir aku ucapkan terima kasih banyak karena kehadiran kalian itu sangat berarti buat aku buat channel aku kedepannya ya teman-teman sekali lagi dukung terus ya jika kegiatan aku ini ada manfaatnya boleh kalian dan share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa di komunitas kalian juga ya dan jika kalian berkenan sekali lagi boleh ya di subscribe ya channel aku biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru Oke sekarang dilanjut lagi ya Oh ya gimana nih kabar kalian sore hari semoga kabarnya sehat walafiat ya dimanapun kalian berada aku ucapkan selamat menjalankan aktivitas di sore harinya nah kira-kira teman-teman tahu nggak ini aku beli apa biar kalian enggak penasaran ikutin terus ya sekali lagi salam kenal dari aku Bunda Saima selamat bergabung di channel YouTube aku dan semoga kalian selalu enjoy dan happy terus Oke sekarang dilanjut lagi ya Nah ini teman-teman kira-kira sudah ketebak atau belum kira-kira apa ini Oke biar kalian enggak penasaran sekarang aku ambil aja ya ini papannya Nah ini teman-teman ini aku pesan rak bumbu ini dengan ukuran 40 dan lebarnya itu 10 ya teman-teman jadi ini kayunya halus ya teman-teman Alhamdulillah kayunya itu sesuai yang aku harapkan ya karena warnanya itu warnanya cakep menurut aku ya teman-teman nah ini untuk di sampingnya ya teman-teman nah ini buat kakinya ya ya menurutku lumayan bagus ya dengan harga sekitar Rp27.000 nah ini aku pesan seperti biasa bila jadah ya Nah ini pakunya ya teman-teman jadi ini enggak dibor jadi cuman di paku aja ya jadinya enggak apa namanya enggak terlalu ribet ya Nah ini papannya ya papannya juga itu halus banget Nah sekarang tinggal mau aku paku dulu nah ini aku minta tolong sama Sapira anakku untuk pegangin papannya ya jadi sekarang lagi aku paku dulu Oh iya untuk kalian lagi pagi hari masak apa nih kira-kira aku sampai lupa ya kalian itu aktivitas di pagi harinya itu ngapain aja ya ini sengaja ya teman-teman aktivitas aku di sore hari karena kebenaran juga ini paketnya pas banget baru dateng jadi sekalian sekalian aja aku unboxing Oh ya teman-teman sekali lagi aku mohon maaf ya kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan atau salah-salah kata aku mohon maaf ya teman-teman kadang aku tuh ngomong kadang suka belibet ya next sekarang dilanjut lagi nah ini sekarang aku ngerjainnya sendiri ya tadi aku ngerjainnya minta tolong sama anakku Sapira tapi karena ini sudah gampang ngerjainnya jadi cukup aku sendiri aja nah teman-teman seperti ini ya rak bumbunya ini kurang apa namanya kurang rata ya teman-teman tapi enggak papa nanti aku ganjil aja Oke sekarang dilanjut lagi nah ini sekarang lagi aku turunin dulu ya tempat bumbu dapurnya kemarin-kemarin itu kan aku pakai rak piringnya teman-teman buat naro rak bumbu dapurnya nah sekarang rak bumbu dapurnya udah aku pasang kembali nah akhirnya aku pakai kardus untuk sementara juga tapi ini dia teman-teman ini aku pakai kardus bekas sutil ya Nah sekarang tinggal aku pasang ya ini apa namanya rak bumbunya ya teman-teman jadi sambil aku beres-beresin dulu ya jadi aku ngebersihinnya cukup pakai tisu aja ya buat di pojokan tadi bekas atau kardus tadi Nah sekarang aku geser-geser lagi ya Nah ini pas lagi aku pasang ternyata masih kurang pas ya posisinya makanya aku ambil lagi rak bumbunya jadi ini apa namanya blender juga ya mau aku pindahin dulu ya teman-teman jadi rak bumbunya mau aku kepojokin aja jadi biar lebih rapi dan lebih apa ya lebih keker ya teman-teman jadi ada penyanggahnya juga ya kalau di pojokin nah seperti ini ya teman-teman rak bumbunya Oh ya itu di depan aku ada pasu ya baru pulang habis nantar orang ya jadi ini aku sambil ngobrol ya teman-teman makanya aku silent ya Nah ini juga sekalian ya topesnya tutupnya aku bersihin pakai tisu ya teman-teman jadi biar enggak apa namanya enggak berdebu jadi aktivitas aku kegiatan aku di sore hari enggak terlalu banyak ya teman-teman kegiatannya jadi tadi itu aku masak sama aku unboxing rak bumbu ini ya jadi ini aku beberesnya tipis-tipis aja ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati